Jangan lupa subscribe channel ini Sebelum kalian menonton, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nostabanks Jangan lupa juga diaktifin loncengnya bro Dapetkan notifikasi jika ada video baru Thank you Halo guys, kembali lagi dengan gue Nostabanks Kali ini kita lanjutin lagi City Skylines-nya Episode ke... Episode ke-22 Episode kemarin 2021 itu Kalian sudah ditemani oleh Wakil wali kota gue Yang rada-rada Rada-rada gitu ya Sekarang gue balik lagi, kemarin gue biasa ada Pekerjaan wali kota kemarin lagi numpuk Jadi ada pekerjaan-pekerjaan Yang harus ditangani Asik Kemarin itu wakil wali kota udah buat macem-macem ya Disini udah buat jembatan juga Terus di sekitar sini di distrik elite 1 Distrik Bojong Gede Elite 1 udah ditambahin Beberapa ruas jalan dan juga Pertokohan dan juga perkantoran dan juga Apartemen dan hotel, perumahan juga Ya kali ini wali kota jangan datang lagi ya Kita lanjut lagi Tadi udah gue kasih ini nih Ada yang bilang kan Bang Itu yang di pantai Kasih Ya kasih gini ya Kasih tempat buat tidur-tiduran Di pantai gitu berjemur Ada bolanya juga Buat orang-orang main bola Yang lagi di pantai Ini pantai kecil ya Pantai kecil ya Good Dan sekarang kita Bakal ngelanjutin lagi Tapi seperti biasa Sebelum kita memulai Gue ada beberapa Komentar dari kalian Saran dari kalian Yang udah Gue Liat-liatin Komentar-komentar kalian Duh gue baca-bacain ya Tadi ya Hampir satu jam Gue bacain komentar bro Saking banyaknya Thank you yang udah komentar Yang udah kasih saran Oke kita lihat dulu Dari yang pertama Ada dari siapa Oke pertama ada dari Rido Art Saran dari gue Bang Banks Pertama Cepet bikin oil industry bank Biar income weeklynya Lebih tinggi Ya weekly Income Income kita sekarang Udah 6 ribu Udah lumayan Rido Tapi mungkin Ya mungkin nanti Kita bakal sih Kita pasti bakal bikin oil industry Yang kedua Kalau udah 60 ribu penduduk Segera bangun bandara Dan pelabuhan Biar cepat Banyak turis dan imigran Yang datang Siap Ya nanti rencana ya Semoga nanti kita Nyampe 60 ribu Langsung beralih Ke pantai Bikin pelabuhan Bikin bandara Mungkin pelabuhan dulu Bandaranya setelah pelabuhan Yang ketiga Wilayah pantainya Segera dibikinnya Ya nanti Kita bakal Bikin Pantai Pasti itu ya Sabar ya Thanks Bang Beng Semoga makin maju Dan sukses selalu Buat channelnya Thank you Rido Ar Thank you ya Buat sarannya ya Next kita Ada siapa Ada dari Ari Nurgianto Bro Kalau bisa bikin kantor Wali kota Atau pusat pemerintahan Masa wali kotanya Nggak punya kantor KWKWK Lanjutkan terus bro Sedih bro Ini wali kota Ini nggak punya kantor Bro Serius Wali kotanya Nggak punya kantor Kalau wakilnya Dia yang nginepe di hotel Mulu wakilnya Kalau wali kotanya Nggak punya rumah Nanti kita bakal Bikin Ya kita bakal bikin Pusat pemerintahan Iya Dibikin pasti Kantor wali kota Nanti juga bakal Gue bikin Untuk sekarang Wali kotanya Masih Masih tidur-tidur Di rumah-rumah warga Di rumah-rumah nenek Ada dari Lol Gaming Bang kargo trennya Diperbesar Dan buat Dipo trennya Agar keretanya Bisa istirahat Kargo tren Udah dibuat Ada dua kargo tren Diperbesar Diperbesarnya Kayak gimana nih Maksudnya nih Jalannya Atau kargo trennya Dibanyakin Dan buat Dipo trennya Agar keretanya Bisa istirahat Dipo tren itu Kemarin-kemarin Gue lagi jalan-jalan ya Nyari-nyari aset Jari-nyari mod Gue sempet ngeliat Itu ada Mod Mod atau aset gitu Bang Bangunan Apa Kayak Dipo kereta gitu Ada Ada banyak jalur Ya ada Kereta juga Ada propnya sih Nanti gue bakal Ya nanti kita bakal Bikin dipo juga Tapi bukan hari ini Bikin diponya Maybe nanti Thank you lolgaming Thank you lolgaming Untuk sarannya Thank you Next ada dari Brian Gaming Indonesia 67 Brian Bang subscribermu Berapa? Subscriberku berapa? Eh Segini nih Cuma dikasih lihat Satu dua detik Nih Ya thank you ya Buat kalian yang udah subscribe ya Yang udah subscribe Yang udah dukung channel gue Thank you bro Makasih banyak Thank you Thank you juga Brian dan lain-lainnya Next ada siapa? Ada KWCYNG Dibaca kucing kali ya Gue subscribe bro Lanjutkan gaming Siap gaming Ada Darina ini Dan tadi gue liat Dan tadi gue liat banyak komentar Yang minta Distrik baru Distrik baru Bukan distrik baru Tapi daerah baru Di sebelah sini Yang di episode kemarin Minta saran Wali kota kita Minta saran Di sekitar sini nih Lahan kosong kan Minta saran tuh Wakil wali kota gue kemarin Terus banyak balasan dari kalian Kayak dari ini Misalkan ada Fadil Ada Anton Ada si Azil Ada Syahrul Ada Michael Itu mereka minta desa Contoh dari Fadil Desanya aja bang Tambahin Terus ada dari Anton Distrik desa baru lagi Yang lebih luas Tapi jalannya jangan lurus Kalau jalan lurus-lurus aja Kayak di komplek Bukan kampung bojong koneng dong Ada si Azil Bang yang lahan kosong Desa AE Ada dari Syahrul Perdesaan aja bang Yang besar Ada dari Michael Mending bikin desanya Berjarak-jarak bang Ya Dari beberapa komentar Itu cukup banyak ya Yang minta dibikinin desa Ada juga yang minta Dibikinin distrik baru Ada juga yang minta Dibikin kantor disini Atau Bikin bandara Tapi bandara belum gue buka Terus ada juga yang minta disini Bikin daerah kayak Elite 1 Yaitu Elite 2 Dan Tadi gue baca komentar Paling banyak itu Yang minta dibikin desa Jadi kita ambil Kesepakatan bersama Kita mengambil Yang paling banyak Yang paling banyak diminta Yaitu desa bro Ya Sekarang gue bakal mikirin dulu desanya ya Desa gaming nih Oh wait Gue bikin Konsepnya gini deh Desa ini Desa yang lumayan besar ini Gimana ya konsepnya ya Menurut kalian bagus gak Kalau gini nih Jadi disekitar sini Desanya itu Gak nyatu Agak terpisah-pisah Tapi Disini gak ada jalan besarnya Gimana Gak ada jalan besar Jadi kalau Orang desa disini Kalau mau keluar Dari desanya Cuma bisa Menggunakan Satu kendaraan Satu transportasi Maksud gue Yaitu Transportasi kereta Kebetulan disini Ada jalur kereta Bisa kita tambahin Jalur keretanya Nanti Ditambahin stasiun Untuk Akses desa Desa-desa ini nanti Gimana Ini gue bakal bikin Kayak gitu dulu nih Konsep yang ada di kepala gue Konsepnya nih Konsepnya nih Yang ada di kepala gue Sekarang nih Gue pengen bikin desa Pakai service juga Tapi cuma Gak full banget Servisnya Cuma service-service Yang sangat dibutuhkan Kalau untuk pendidikan Mungkin cuma Dari SD sampai SMP SMA ya Untuk kuliahnya Mungkin cuma Bisa naik kereta Dia nanti ke Elite 1 Kayaknya Gue belum Belum tahu nih Bakal berantakan Atau Bakal keren Kalau kita bikin Satu desa Daerah desa gitu ya Terpisah-pisah desanya Tapi Cuma bisa keluar desa Lewat kereta Gue penasaran anjay Kita bikin ya Kita bikin gaming ya Thank you buat sarannya guys Thank you buat yang udah like Yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di like juga bro Thank you Ini tiba-tiba ide Ide muncul gitu Tuh Kita bakal pake jalan yang Untuk jalan utamanya Mungkin nanti kita bakal pake Jalan yang agak-agak Agak gaming Gue pengen jalan Utamanya di desa ini Nanti desa-desa-desa banyak ini Ini desa banyak Serius dah Ini kayaknya satu episode Gak cukup deh Jadi jalan utama desanya ini Kita pake jalan asfal dulu Nanti kalo mau masuk ke Desa-desa-desanya Baru pake jalan yang Tanah Good Tiga atau empat desa Atau dua desa Tiga, empat Empat desa sih gue pengennya Oke kita bikin dulu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Mula ke selamat menikmati 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 siap selamat menikmati 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 siap selamat menikmati 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 Tuh look Keren aja Keren gaming Nah disini akhirnya kita melihat orang-orang ya Disini ya Ini distrik mantep ini Ada juga dari kalian yang minta bikin Apa bikin Bang gue request bang Bikin distrik dong Tapi Apa sih warga-warga Warga-warga biasa gitu Warga-warga menengah ke bawah katanya Khusus warga menengah ke bawah Terus bikin request Bikin penduduk yang khusus Penduduk menengah Terus ada juga yang penduduk atas Kalau penduduk atas menengah udah banyak ya Disini udah banyak penduduk Penduduk menengah Penduduk menengah ke atas udah banyak disekitar sini Dan desa ini termasuk penduduk Menengah ke bawah desa ini It's good Disini macam horror-horror gaming Mantap giwa ya rumah-rumahnya Rumah-rumahnya pedesan sekali Boy Suasana di desa Bojong Desa PN Tadi gue minta saran Boy Jangan lupa Ini desa 1 disini Ini desa 2 Sudah terusannya Ini desa 3 Desa 1 diganti nama apa Desa 2 ganti nama apa Desa 3 ganti nama apa Jangan lupa komentar di bawah bro Distriknya gak nyambung lagi kan Kebiasaan nih elektriknya Kayaknya udah mulai-mulai nih Kayaknya kita harus menambahkan ini nih Solar atau nuklir Tapi nanti ya Gue pengen pake oil power plant Oilnya kita belum beli Oil power plant Kalau dimana ya Ini harusnya nanti kita tuh ada bikin Ini ya apa namanya Bikin tempat khusus Listrik gitu Kayaknya keren sih Tempat khusus listrik gitu Dan produksi listrik kita udah Udah aman lagi Dia butuh air ya Fabriknya Dari sini aja Kalian bisa liat gak ada mobil Oh ada ada mobil Ada yang punya mobil disini ya Ada yang punya mobil Satu orang disini Gue baru liat satu mobil Di desa ini Di desa 1 Ada yang punya motor ini Ada yang punya motor ya Halo pak Bapak pemilik motor pertama Di desa 1 Pemilik motor pertama Kok ini sih bikin 3 desa ini 1 episode ini gak kelar Kecuali kalau gue mainnya timelapse Tinggal dicepetin ya kan Gak ditengah ribet Gue kalau pake timelapse Mainnya Cuma butuh 10 episode Sampai 100 ribu Tapi gak seru Kalau kecepetan Gue pengen menikmati Bertahap-bertahap boy Bertahap Bertahap gaming Dan kita bakal nambahin lagi Mungkin nanti Ini permintaan demand Industri lagi tinggi Oke kayaknya abis ini Kita bakal bikin Industri Ini apa namanya Oil Dan ini Suasana pedesanya ya Oke guys jadi sampai Sini dulu Sampai sini dulu Oke guys jadi sampai sini dulu Wah itu banyak Itu yang beli mobil itu Itu udah banyak yang beli mobil asli Itu udah banyak orang-orang warga sini Yang beli mobil Good Oke guys jadi sampai sini dulu Episode kali ini kita bikin Pedesaan Distrik Bukan distrik ya Wilayah Yang gue tanya di Episode lalu Gue tanya ke kalian Dan kalian minta disini Kasih desa Dan gue udah bikin 3 desa Nanti ada Ini baru 1 desa yang gue bikin Nanti ada 2 desa lagi Kemungkinan episode depan Episode depan Episode selanjutnya Berarti kita bakal bikin 2 desa lagi Dan juga kalian bisa lihat disini Demand industri lagi tinggi Jadi kita di episode depan Juga bakal bikin Oli industri Nah Itu tuh yang minta oli industri Sabar Besok kita bikin Dan yang minta lain-lain Sabar boy Kita bertahap boy Kalau gue bisa ditamatin Dalam 10 episode ya kan 100 ribu penduduk 10 episode udah kelar Game nya udah kelar Tapi gue gak mau kayak gitu Gak mau cepet-cepet Gue pengen yang bertahap-tahap Biar menikmati Setiap langkah-langkah ya kan Tanpa timelapse gitu Jangan dicepetin bang Of itu ada yang bilang kan Pas gue ada di satu video itu Gue hampir banyak Dicepetin ya Dan banyak yang komen Banyak yang ngasih saran Bang kalau bisa Videonya jangan dicepetin dong Oke Jadi berarti kalian lebih suka Yang bikin videonya Sambil interaksi kayak gini ya Ya jadi Ya selamat menikmati ya Semoga kalian terhibur Dan gue juga seneng banget Kalau kalian terhibur Dan ya Seperti biasa gue mau ngucapin Makasih banyak buat kalian yang udah subscribe Makasih banyak yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Yang udah like juga Makasih banyak Thanks juga yang selalu ngasih saran Thanks boy yang udah ngasih saran Terus 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 Udah ngasih saran Thank you Selamat datang juga buat kalian Para penonton dan subscriber baru Gue mengucapkan selamat bergabung bro Oke gue Nostabeng Untuk diri Sampai ketemu di next video Ya next video besok ya Insya Allah Semoga besok ya Mantap See you next time bro Woo Sub indo by broth3rmax